Aku sayang sama kamu. Meski hari pertama bekerja, Atlas sama sekali tidak terlihat sebagai junior. Ia bahkan terlihat begitu mahir dan cepat tanggap, membuat atasannya jadi terkagum-kagum. Bagaimana tidak, Atlas pernah menjadi pemimpin sebuah perusahaan, mengelola hal yang lebih besar, sehingga jobdesk pekerjaan barunya itu bukanlah menjadi hal yang memberatkannya. Sore hari ia kembali ke apartemen. Ketika keluar dari lift, ia melihat Naila berdiri di depan unit apartemennya. Naila, kamu kok di sini? Atlas buru-buru mendekat dengan wajah sumringa. Mau mastiin kamu beneran kerja atau cuma tidur-tiduran di apartemen? Balas Naila, Ya beneran kerja lah, Nai. Gak mungkin aku bohong sama kamu. Kamu udah lama di sini. Udah dari setengah jam yang lalu. Wih, lama juga. Gak pegala apa berdiri. Kenapa gak tunggu di dalam aja sih? Kamu pikir aku jen apa yang bisa nembus dinding? Nih, kamu hafalin pasport apartemen aku ya. Atlas mulai mengetikan pasport pintu apartemennya. Naila mengerutkan kening melihat kombinasi angka yang terasa tidak asing baginya itu. Kok kayak tanggal lahir aku? Hmm, masa sih? Padahal itu cuma angka acak aja lho. Elah ke Atlas. Halah halasan. Naila mesem-mesem. Udah ah, masuk yuk. Aku pegali nih. Atlas membukakan pintu. Silahkan masukkan cengkeratu. So, how is your day? Tanya Naila saat mereka sudah berada di dalam apartemen. Atlas langsung memasang tampang lemas. Capek banget, Nay. Baru hari pertama kerja. Kerjaan udah ditumpuk-tumpuk. Gak enak banget jadi bawahan. Disuruh inilah, itulah. Badanku pegal-pegal semua. Kayaknya harus dipicit ini. Pancing Atlas. Naila mendelik. Kamu kerja di kantor kan, Atlas? Gak nyangkul disawahkan? Atlas menelan dudah. Memang susah modus ke cewek pintar. Susah dibodohi. Mau makan apa? Ujar Naila kemudian. Hmm? Kamu mau makan apa? Naila mengulang pertanyaannya. Kamu mau nraktir aku makan di luar lagi? Delivery order aja ya. Kan kamu capek. Kalau keluar lagi malah makin capek. Naila bersiap mengeluarkan ponselnya. Atlas langsung mesem-mesem. Hatinya berbunga-bunga diperhatikan seperti itu. Malah senyum-senyum lagi. Mau makan apa, Atlas? Aku lagi pengen makan masakan kamu. Jawab Atlas dengan nada manja. Tunggu bentar. Naila menaruh tasnya kemudian menuju dapur. Ia mengecek persediaan bahan masakan yang ada di kulkas. Dengan bahan seadanya, Naila memutuskan membuat tumis telur dan sauce sauce tiram. Atlas duduk di depan Naila sambil terus memandangi gadis itu. Udah cantik, pintar, wanita karir, bisa masak, perhatian lagi. Hmm, perfect banget mantan pacar gue. Atlas membatin sendiri. Atlas, kamu daripada ngeliatin aku gitu, mending mandi deh sana. Ujar Naila yang mulai salah tingkah. Mandi kan bisa nanti-nanti, Naila. Kalau ngeliatin kamu masakan jarang-jarang. Balas Atlas. Ah! Naila spontan menjerit ketika ujung jarinya tidak sengaja teriris pisau. Astaga, hati-hati dong, Naila. Atlas langsung pindah ke sebelah Naila. Gara-gara kamu ngeliatin aku mul, kalimat Naila terhenti ketika Atlas tahu-tahu mengecuk ujung jarinya itu untuk menghentikan darahnya. Naila membeku beberapa detik. Udah-udah, gak apa-apa. Naila menarik tangannya ketika merasakan jantungnya semakin berdebar-debar. Ketapanan aku udah sekelas Nabi Yusuf ya, sampai tangan kamu keiris gitu. Celetuk Atlas. Meselin. Dengus Naila. Kamu duduk sana, ini biar aku yang lanjutin. Perintah Atlas. Bisa gak? Bisa. Apa sih yang gak aku bisa? Udah kamu duduk aja, nunggu makanan jadi. Atlas menggulung lengan ke mejanya kemudian mulai mengeksekusi masakan tersebut. Naila menurut. Kali ini gantian Naila yang memandangi Atlas. Hingga tidak lama kemudian makanan itu jadi, Atlas menyuguhkannya di atas piring bersama nasi putih hangat. Padahal tadi aku yang kepingin makan masakan kamu. Kok ini malah jadi kebalik ya? Ke mama Atlas. Yang penting kan udah jadi dan bisa dimakan. Jawab Naila. Nih, dicoba dulu masakan dari chef Atlas. Atlas menyuapi Naila. Naila menerima suapan itu. Hmm, lumayan. Naila mengangguk-ngangguk. Kasih rate. Dua per lima? Dikit banget. Dua kema lima per lima? Naikin dikit lagi. Dua kema tujuh per lima? Itu udah mentok. Naila tersenyum. Udahlah, kalau emang gak enak, gak usah dimakan. Aku juga bisa kok ngehapisin sendiri. Atlas memakan sendiri masakannya. Hmm, delicious. Naila masih memandangi wajah laki-laki di hadapannya itu. Atlas, aku sayang sama kamu. Ucap Naila. Kunyahan Atlas langsung melambat. Laki-laki itu mendadak speechless. Jangan melakuin hal-hal yang bisa mencelakakan diri kamu ya. Aku sedih kalau kamu kenapa-kenapa. Lanjut Naila. Atlas masih diam membeko. Beberapa detik berselang, Ia meneguk air untuk mendorong makanan yang ada dalam mulutnya. Kemudian, ia balas menatap Naila. Aku gak tahu Apa ini karena aku yang terlalu lemah? Atau karena kamu yang begitu penting bagiku? Yang jelas, Saat kamu pergi ninggalin aku, Aku benar-benar ngerasa kehilangan semuanya, Naila. Aku kehilangan tujuanku. Aku kehilangan jangkarku. Aku juga kehilangan diriku sendiri. Bahkan, keadaanku yang sekarang. Yang gak punya uang ini, Yang kamu bilang mengenaskan ini, Masih terasa jauh lebih baik daripada saat kamu gak ada. Giliran Naila yang kehilangan kata. Atlas melihat mata Naila yang berkaca-kaca. Tangannya sigap mengusut genangan itu sebelum jatuh di pipi Naila. Tapi, kita gak harus sempurna setiap detik kan, Naila? Manusia wajar salah. Naila mengayun dagunya untuk mengangguk sambil tersenyum. Ya, kita gak harus sempurna setiap detik. Saudnya terdengar sangat lirih seperti berbisik. Ada yang terasa menghangat di dalam dada mereka. Setelah bertatapan selama beberapa detik, Atlas mulai mendekatkan wajahnya ke wajah Naila. Naila? Naila tersentak dan spontan mendorong tubuh Atlas Sampai laki-laki itu terjungkal jatuh dari kursi. Bruh! Aha! Atlas meringis saat bokongnya menghentak lantai dengan keras. Sementara Naila menoleh pada sumber suara. Mama! Lirih Naila dengan wajah yang memerah. Benar-benar malu bukan main. Dalam hatinya, Naila hanya bisa berharap Kristal tidak berpikir macam-macam saat melihat mereka tadi. Naila bangkit berdiri dan buru-buru menyelami Kristal. Ma? Kristal langsung membeluk Naila. Kamu kemana aja, Naila? Mama kangen sekali. Dengar-dengar, kamu kuliah di London ya? Kapan pulang ke Indonesia? Udah ada sekitar satu bulan, Ma. Jawab Naila. Hah? Udah satu bulan dan kamu belum main ke rumah? Hmm, jahat banget. Kristal berdecak. Naila hanya tersenyum. Ia bukannya tidak mau main ke rumah mamanya Atlas itu. Masalahnya, Atlas yang tidak menawarkannya untuk berkunjung ke sana. Oh iya, kamu ngapain di sini? Atlas itu bahaya lho. Kristal melirik pada Atlas yang masih meringis sambil memegangi pinggangnya sendiri. Itu dia sekarang udah jadi boya darat. Nanti kamu malah diapa-apain. Kayak tadi tuh, dia pasti mau nyusur itu. Aduh. Wajah Naila kembali memerah. Tadinya ia pikir Kristal tidak akan menanggapinya kejadian memalukannya. Eh, tahu-taunya Kristal malah terang-terangan mengungkitnya. Mama ganggu aja. Sungut Atlas. Enakkah aja ngatain Mama ganggu? Justru Mama datang di waktu yang tepat. Telat semenit aja kayaknya gak kebayang deh apa yang akan terjadi. Kristal kembali menoleh pada Naila. Mama kesini sendiri. Naila buru-buru mengalihkan topik daripada merasa semakin malu. Iya, tadinya Mama mau jemput Atlas. Soalnya udah hampir dua minggu dia gak pulang ke rumah. Mama kan jadi khawatir. Takutnya dia udah jadi bangka aja di sini. Ya Allah, Mama tiga amat nyumpahin anak sendiri. Dengus Atlas. Habisnya kamu itu gak pulang-pulang. Aku sibuk kerja, Ma. Jelas Atlas. Hah? Kerja? Kerja apa kamu? Jelasin, Nah. Atlas malah meminta Naila untuk menjelaskan. Aku dapat kabar dari Yuda kalau Atlas punya masalah sama papa. Jadi aku saranin Atlas buat nyari kerja di tempat lain. Tadi udah mulai masuk kerja di Kalista Corporation sebagai supervisor engineer. Terang Naila. Oh, bagus deh kalau gitu. Dia emang harus belajar cari uang sendiri supaya gak asal ngambur-ngamburin uang. Hmm. Kristal menggelah nafas. Selama dua tahun ini, Mama dan Papa udah pusing hadapin kelakuan Atlas. Gak pernah mau dengerin omongan Papa Mama. Eh, sama kamu malah langsung nurut. Tahu gini mending Mama minta bantuan kamu dari dulu aja. Balas Kristal sambil tersenyum. Naila dan Atlas lirik-lirikan. Andai Kristal tahu bahwa yang mengubah Atlas menjadi buaya darat itu sebenarnya juga Naila. T Salah behalf. Tari siti. selamat menikmati